Oke, jadi hari ini kita berdua pengen ngebahas langsung aja 5 gaya modifikasi yang perlu kita inget terus Ingat terus? Gini loh, kalau menurut gue ya kenapa jadi jangan terlalu dibully atau kayak dijijihin banget juga Karena sebenarnya yang mau kita bahas ini tuh dibilang effortless enggak banget loh Selamat datang kembali bersama saya dan dia dan kita semua, dan kita ada di sini Oke, jadi, pertama sekali, aku ingin bilang, Happy New Year guys Happy New Year semua, mudah-mudahan di tahun 2020 menjadi berkat, menjadi segala-segala buat kita makin-makin lah ya Saya juga mendoakan buat kalian-kalian yang mobilnya belum jadi seperti saya, di tahun ini bisa jadi juga Amin Tapi kalau misalnya bingung-bingung langsung aja ke earth atau concept Oke, siap Oke, jadi sebelumnya kita langsung malakin aja, kita dah lupa Instagram ada di sini ya Jangan lupa juga subscribe channel ini karena kita bakal mewujudkan dan memunculkan topik-topik yang mungkin bisa dibilang Agak unik ya, Make New Year di sini ya Jadi, seperti yang kita mungkin sebelumnya pernah ucapin juga Kita akan merubah pola publish video ya Bisa dibilang kita ini mau mencoba membuat suatu hasil video yang lebih lengkap daripada sebelumnya Mungkin request-request sebelumnya kita ucapin banyak say sorry dulu dan gue thank you dulu buat kalian yang selalu support channel ini Nah, jadi gimana nih, Make? Hari ini kita mau ngebahas apa nih? Jadi banjir di Jakarta ya Oh banjir ya Enggak sih, bukan-bukan itu Eh, BMW gue udah ketemu belum itu? Hahaha Ada di depan rumah kalian gak tuh? Ya, kita pokoknya ngucapin bersabar Mudah-mudahan cepat selesai masalah-masalahnya buat banjir di Jakarta juga Gila itu abis tahun baru banget ya Tahun baru ya Jadi, mudah-mudahan yang mobilnya itu cepat ketemu Yang rusak dulu cepat beres Tapi, kita bukan bahas itu Enggak, enggak, enggak Kita ber-apa ya Empati aja lah, berusaha ber-empati Karena ya kita gak bisa diem doang juga Jadi, kalau kalian mau mobilnya rusak atau apa Misal mau dicatat apa, ya kesini aja gitu Oh gitu ya, Make? Ya bisa ya Oh, silah Oke, oke, oke Jadi, oke, langsung ke topik Jadi, hari ini kita mau ngebahas suatu topik yang ibaratkan lagi banyak banget viral di medsos Viralnya gara-gara ribut sih topiknya Iya, viral-viralnya tuh bukan viral yang apa ya Baik ya Itu kan pendapat pribadi per masing-masing orang gitu Tapi ya, kalau kata gimana ya Mungkin nganggepnya jadi gak respect gitu loh Iya Karena ngedoainnya bakal mati lah Ntar kita udah over-over lah, apalah gitu ya Bener-bener Jadi, sebenarnya sih gini sih, Make? Kalau kata gue juga, ya kita ini kan ibaratkan modif mobil kan? Modif itu kan build with passion Passion itu berarti satu sama lain itu pastinya beda Gak bisa di judge orang tuh harus yang ibaratkan bermain dengan JDM, racing, elegan, VIP apa-apa gitu Warna mobil pun juga, kalau gue bilang personal interest warna kan bebas-bebas gitu kan Apalagi warna ya kalau warna kan? Bukan yang menjadi suatu apa sih? Lu tuh, lu warna mobil lu apa? Misalkan warna mobil lu biru, lu harus biru gitu? Yang gak terus ngariga juga misalnya kayak 2019 tuh biru, 2017 tuh merah Emang yang atur dia gitu kan? Kasian bengkel chat juga dong kayak kita-kitaan Aduh, maksudnya nyetoknya satu tahun misalkan harus warna biru semua gitu kan? Kalau enggak kuning semua, hijauan ntar disangkanya taksi ya liat? Berhidup Oke, jadi hari ini kita berdua pengen ngebahas langsung aja 5 gaya modifikasi yang perlu kita inget terus Ingat terus gini loh, kalau menurut gue ya kenapa jadi jangan terlalu dibully atau kayak dijijihin banget juga Karena sebenernya yang mau kita bahas ini tuh dibilang effortless enggak banget loh Ya, betul Bener-betul kayak buat bikin nih jadi gayanya Jadi yang bakal kita bahas ini tuh kayak susah banget Susah banget pastinya Jadi kayak enggak yang, pokoknya nih istilah kasar ya jaman dulu mungkin kalau ngejerdem lo gitu Cabut pair apa segala, tapi kan enggak segampang itu juga gitu Sekarang kalau bicara soal cabut pair apa segala macem, bisa enggak kalian bawanya? Kan kayak gitu kan? Pasti kan ada ketemu pro dan kontra Ada intinya sih mungkin kita yang kita tangkep Kalau emang mau gayanya itu, terserah gayanya gimana pun yang penting mobil bisa jalan Bener-bener Jadi fashion of function Fashion of function guys Jadi ini kita langsung ke topik kita Kita langsung sebutin aja 5 gaya Yang mau dibahas 5 gaya yang mau dibahas ya Yang pertama itu guys Expo Slips atau Sudani Gang Itu yang kata-kata gue sendiri jujur baru denger dari mulut dia Iya jadi kalau Sudani itu kan sebenernya kayak genginya kan Iya Kayak Amber Gang terus kayak Violet Click apa-apa lah kan Gak, situ apa Prosper gitu-gitu Nah cuman mungkin kalau dibilang awalnya kan Expo Slips tuh Iya Cuman kayaknya kan panjang banget jadi kita bilangnya Sudani Gang aja kali ya Geng dan itu emang ibarat kan apakah kalian dengan tampilan seperti itu Ini tampilannya mungkin kita munculin ya sebentar kita bahas Apa kalian berani bawa mobil seperti itu di jalanan Tentunya kalau ngeliat dari secara bentuk dan segala macem itu sudah menjadi culture menurut gue Bener gak? Jadi bukan kita bahas disini tuh seolah-olah kita matiin gaya ini matiin gaya itu Loh ini culture tuh berbagai macam yang membuat kita manusia-manusia di dunia itu semakin lengkap Bener gak? Jadi gak boleh di judge yang harus lu harus begini lu warna ini nanti mati lu tahun segini Lah emang lu pabrik chat atau siapa gitu kan? Iya Kalau gue disini lebih lihat udah lah kita pemain mobil, lu suka stance, lu suka racing, lu suka apa ya terserah gitu Gabung bareng aja mas Kita bareng-bareng aja boleh lah gitu kan Jadi menurut gue ya Sudani ini yang gue sendiri jujur ya gue suka mobil mobil tapi kalau sampe Sudani ini Gue suka bentuknya me nice look gitu ibaran itu lips pelek lu tonggul-tonggulnya sih ekstrim banget gitu kan Tapi kalau untuk pake gue gak mau Sebenernya sih mungkin awalnya ya kalau ada gini-gini tuh gara-gara pertama mungkin vendor apalagi kan di US makannya banyak kan Di US tuh white body tuh salah satu yang mahal banget ya Soalnya kalau di erta to concept white body murah cobain aja Bisa gitu ya guys ya? Gak 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 ini bahas ini dulu Oh iya, sip sip Terus jadi makannya tuh dicobain di stretch abis Nah tapi ada PRnya juga makanya gue bilang susah kenapa? Gimana caranya stretchnya itu di outer lips? Yang si expose-nya ya? Bukan di dalem ya Bukan di barrel Rata-rata tuh di barrel loh kalau asal-asalan gitu makannya kayak... Kalau nggak barannya ke tengah-tengah gitu kan ya jadi depan belakang kayak expose semua Kita mau foto dari kolam ya di kelihatan dalamnya Kalau tengah-tengah masih mending Vin Daripada kayak waktu itu gue pas as-as-asal bak Ke depan ya, depannya yang biasa Itu PR banget Makanya kenapa kayak harus dihargain juga Bukan hal gampang juga gitu Apalagi kalau bisa bandnya gak kempes Ya bisa dibawa keluar kota Dan gue guys baru denger juga Dan baru liat update-an Ada salah satu garapan bengkel kita itu Namanya Boeing ya Membawa mobilnya ke Jogja Di bawah jalan Nah itu gue respect tuh Dan mobilnya gak ada kempes sama sekali Ya gila sih itu parah banget Udah ersas ya kan Dia ngangkat sama keluarganya gitu Di bawah jalan Tampilannya mungkin nanti di Masukin aja ya Masukin aja ya Gimana ya Jadi Satu bisa gak kempes ini Itu susah Terus Kedua kayak Yang gue liat lagi juga Itu tuh bakal Kalau kalian gak Pokoknya males banget Ngerubah vendor tuh enak banget Itu tinggal blues aja ya Masuk kan terus kayak lucu aja gitu Cepat kan ya Kalau segini kan gak lucu juga ya Maksudnya Ada batasnya lah Ya Dulu gue juga pernah Ngebikin satu jaguar gue Sudani ini Oh iya iya Adalah gue punya Pake lebar 12 tuh ya Pake lebar 12 Di Sudani tuh Itu Wah gila sih Si pik gue juga pernah kok 3 hari 3 hari ya Itu kempes Makanya gue bilang Itu kempes Itu kempes Itu beneran Ijainnya sih dulu gue belum rubah vendor Cobain begitu kayak Aduh Jadi aneh gitu ya Jadi Itu kan membuktikan bahwa selera orang Beda-beda Tapi Ini Sampai ibaratkan Sudani 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 berarti kan sudah Lebih dari 5 orang Menciptakan culture yang sama Dan akhirnya Terjadilah Terjadilah Jadi gak bisa dibilang Gak bisa dibilang Lu nanti tahun 2021 mati gitu Enggak Karena modif mobil itu personalisasi ya Personal Jadi maksudnya mau gimana mobilnya Mau dibentukannya Bagaimana Kayak apa Sebenernya terserah sih Ya betul At least yang pokoknya Kesatu tujuan gitu Satu tujuan Itu mobil lu Lu yang ngitain You create it Build it Mungkin break it Mungkin ya Ya itu Lu personal lah Jadi Itu guys Itu pengetahuan Tentang Sudani Yang mungkin Di Indonesia Belum terlalu Apa ya Belum terlalu Tahu lagi Kalau udah kayaknya Expose lips gini ya Sudani Ini Gue paling respect lagi Kalau dia udah pake lipsnya Step lip Itu lebih ribet lagi Gila Kalau flat kan Dia berhenti dimanapun Bisa gitu Kalau stepnya Ada bagian Oh ada Cekongnya ya Jadi ada kayak gapping Tampak PR lagi Gila Tapi kalau ada yang gitu Kan gue pernah lihat juga Ada yang tetep pake step Itu gila sih Itu sebenernya gue bisa mengakali curang Apa tuh Kasih bandalem Bisa juga sih Nah jadi sebenernya sih ada triknya semua Cuman gak tau tuh Mudah-mudahan kayak Bandalem ada yang pikis gitu Gue harus cari juga sih Cari Cari bisa Oke Jadi itu tentang Sudani Gang Topik pertama kita Dan langsung aja Topik kedua kita Ya itu Eh lu gak boleh gece loh Ini udah terbukti Ini udah terbukti Ini udah terbukti Tapi entah kenapa gue setiap Lihat Bukan ketawa dalam arti jelek Maksudnya tuh Ini membahagiakannya Gila Udah Udah Biar gue aja yang ngebahas ini Ya udah Oke Ini adalah salah satu Culture Yang dimana Gue Bisa Ngakak Bukan ngakak negatif ya Iya Untuk membikin balik lagi Untuk membikin mobil seperti itu Gila Berjalannya juga Digunakannya juga Itu pasti sulit banget guys Oke Langsung aja Culture kedua yang kita sebut Yaitu Busuzoku Deutsche Terima kasih telah menonton 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 Sebelum Terima kasih telah menonton Ketemu menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin Ia menonton Tolong ini Terima kasih telah menonton